oke oke sebentar ini untuk baterainya masih dilakukan proses pengecekan untuk mesinnya 5 unit sudah tertata begitu pula dengan jumlah baterainya sudah komplit semua sudah bisa berjalan dengan normal oke tim video sudah siap oke kami masih mempersiapkan kamera tripod dan lain-lain segera otw selamat menikmati 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 bed dryernya di mana bednya ini digunakan untuk penampungan material saat proses pengeringan ada pun untuk bed dryer sendiri bisa digunakan untuk beberapa jenis proses pengeringan di antaranya ada padi ada tembakau ada pun material lain-lainnya setidaknya 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 dari jenis material itu bisa dikeringkan dan menggunakan bed dryer kami mengenai dari kapasitasnya pastinya menyesuaikan dari jenis material anda jadi untuk bed dryer kapasitas 1 ton ini mungkin untuk saat proses pengeringan jagung kapasitasnya bisa diisi antara 500-700 ataupun nanti saat proses pengeringan material lainnya mungkin kapasitasnya bisa mencapai 1 ton atau juga bisa kurang tergantung dari berat jenis materialnya dan kandungan kadar air dari material yang sebelum dikeringkan baik, asal diketahui juga untuk 5 unit mesin bed dryer kapasitas 5 ton ini yang lagi saya review ini adalah pesanan dari satu konsumen kami yang sudah melakukan repeat order sebelumnya jadi untuk sebelumnya beliau telah memesan mesin bed dryer kapasitas 1 ton berjumlah 9 unit dan untuk kali ini di pemesanan keduanya orangnya memesan sebanyak 5 unit yang nantinya mesin ini pastinya akan digunakan oleh orang tersebut untuk membantu swadaya dari proses pengeringan untuk ketahanan pangan di Indonesia ada pun mesin bed dryer kami nantinya bisa dipesan secara terpisah juga jadi apabila nanti ingin pesan untuk mesin pemanasnya, bisa atau juga ingin pesan satu set pemanas dan boxnya, juga bisa dan mengenai mesin kami pastinya jangan khawatir meskipun kondisinya juga banyak seperti ini tapi nanti saat di packing cukup mungkin satu truck saja karena kenapa? karena mesin ini nantinya bisa di knockdown jadi mesinnya nanti di packing sendiri dan untuk dinding-dindingnya ini bisa dilepas jadi ditumpuk seperti ini jadi otomatis tidak memakan banyak tempat dan nantinya mengenai pengirimannya kami bisa survive pengiriman sampai seluruh wilayah Indonesia oke, untuk bed dryer seperti yang kami sebutkan tadi jadi untuk bed dryer sendiri itu ada 2 komponen yang paling penting yang pertama adalah mesin pemanas dan yang kedua adalah bed dryernya dan untuk kali ini kita kupas satu-satu mulai dari sistem operasional dan kegunaan dari mesin ini yang pertama, sistem pemanasannya dimana untuk mesin ini pastinya menggunakan sistem kontrol yang otomatis mulai dari indikator dimana indikator itu menunjukkan dari sistem operasionalnya hijau menunjukkan dari penyalaman mesin operasional berjalan dan merah menunjukkan dari sistem pemanasan sedang bekerja secara otomatis pula terus yang kedua, ada termokontrol dimana termokontrol itu untuk suhunya bisa diatur antara 30 sampai 110 derajat menyesuaikan dengan durasi yang ingin digunakan untuk suhu penentuan dari proses pengeringannya yang selanjutnya, disini ada timer juga dimana timer itu bisa diatur antara detik, menit, sampai jam dengan durasi waktu operasional paling lama adalah 10 jam dan setelah lebih dari 10 jam itu, bisa dibuat jeda antara 2 sampai 3 jam baru mesin bisa digunakan kembali untuk melanjutkan proses operasional selanjutnya setelah itu juga, jangan lupa sudah dilengkapi dengan suite kontrol otomatis untuk menyalakan ataupun memantikan mesinnya jadi untuk sistem operasional mesin ini bisa mati secara otomatis mengikuti dari timernya dan bisa juga kita matikan secara manual atau kita nyalakan secara manual juga dari tombol powernya setelah itu juga, dari sistem operasional mesin ini sudah dilengkapi dengan sistem yang otomatis juga di bagian dalamnya sudah dilengkapi dengan 1 unit blower yang sudah dipaduk padankan dengan sistem pemanasan elektrik gasnya jadi nanti sistem kontrolnya sudah otomatis api akan menyala, mati, menyala, mati secara otomatis juga mengikuti dari suhu yang ditentukan begitu pula di dalamnya sudah dilengkapi dengan burner yang sudah dipaduk padakan dengan gas yang otomatis jadi gas itu dia tidak akan nyala selama berjam-jam yang kita tentukan tapi gas itu akan nyala, mati, nyala, mati mengikuti dari sistem operasional pemanasan berjalan setelah itu juga dari casingnya sudah dilengkapi dengan casing yang full stainless juga jadi memudahkan mesin ini saat perawatannya dan pastinya dari segi tampilannya pun lebih elegan selanjutnya kita mengarah kepada mesin bed dryernya dimana untuk bed dryernya sendiri ini sudah dilengkapi dengan sistem yang sangat kokoh meskipun sistemnya knockdown tapi dari rangkaiannya ini sudah sangat kuat dan kokoh karena nanti dari setiap sudut-sudutnya sudah dilengkapi baut-baut yang sudah sangat kuat dengan dipaduk padankan untuk kerangka-kerangkanya menggunakan besi baja dan disini dindingnya menggunakan metal juga yang sudah sangat kuat dan sudah dilapisi juga dengan cat anti-karat pastinya sangat efektif saat proses pengeringannya selain itu juga untuk bed dryer ini sudah dilengkapi dengan kasa nanti untuk kasanya sendiri adalah double layer jadi kasa yang pertama itu kasa baja dimana kasa baja itu sudah sangat kuat dan kokoh dimana di dalamnya juga ada jari-jarinya jadi saat operasional berjalan meskipun kapasitas 1 ton kita isi sampai kapasitas 1 ton pun pasti mesin ini masih kuat menampungnya dan nantinya untuk lapisan yang kedua kita menggunakan lapisan kasa aluminium foil jadi dimana kasa aluminium ini nantinya akan menguatkan dari sistem operasionalnya dan nantinya membantu proses pengeringan saat material itu kecil seperti padi pun tidak akan lolos jatuh ke bawah karena nanti dari tingkat kerapatannya akan membantu memaksimalkan dari proses pengeringannya dan nantinya untuk kapasitas 1 ton ini nanti untuk kasa nya ada 2 lembar jadi nanti 2 layer kasa ini sudah ditumpuk 2 layer lapisannya dan nantinya isinya ada 2 dimana nanti di bagian tengah-tengah sudah dilengkapi juga dengan penyangga dimana penyangga itu akan kuat menyangga supaya material itu saat diisi dengan material padi, jagung, ataupun yang lainnya tetap kuat dan kokoh jadi tidak mudah rusak juga selain itu juga nanti untuk mengeluarkan dari material setelah proses pengeringannya disini sudah dilengkapi juga dengan outputnya dimana output itu sudah sangat mudah untuk penggunanya saat nanti operasional berjalan kita tinggal tutup aja untuk outputnya otomatis material bisa kita isi penuh sesuai dengan kapasitas bedray nya dan saat nanti prosesi pengeringan telah selesai dan dirasa material terakering cukup kita buka aja dan kita tempatkan karung langsung kita buka material akan keluar dan tinggal kita keluarkan dari lubang output yang sudah disediakan oke, jadi untuk operasional mesin ini jadi seperti yang kami sebutkan di awal jadi untuk bedray kami sendiri itu sebenarnya ada 2 jenis juga yang pertama adalah sistem konvesional jadi untuk sistem pengadukannya kita bisa lakukan secara manual jadi kita naik di bagian atasnya kita scrub atau kita canggul juga untuk meratakan materialnya jadi setiap proses pengeringannya pasti diperlukan proses pengadukan untuk mempercepat proses pengeringan dari material yang dikeringkan seperti padi ataupun jagung selain itu juga dengan sistem pengadukan yang konvensional kami juga hadir dengan sistem pengadukan yang otomatis dimana nanti ada sistem pengaduk otomatis jadi di bagian atasnya ini sudah ada reel dan ada pengaduknya yang akan berjalan otomatis sesuai dengan kebutuhan kita jadi nantinya untuk mesinnya pasti sudah ada 2 panel yang pertama panel untuk operasional mesin pemanas dan yang kedua adalah panel untuk sistem pengaduk otomatisnya yang itu pun pasti nanti bisa di custom disesuaikan dengan kebutuhan Anda oke sekarang kita lanjut pada sistem operasional dari mesin bedray ini yang pertama pastinya saat mesin ini datang pasti berupa bentuk packingan dimana nanti harus kita bongkar dulu untuk packingannya dan kita langsung rakit aja jadi untuk perakitannya pun sangat mudah jadi yang langkah pertama kita harus rakit adalah bednya dulu dimana bed ini sudah ada urutannya yang sudah disesuaikan dengan buku petunjuk yang sudah kita hadirkan juga saat proses pengiringannya jadi untuk bed-bednya ini bisa kita rakit kita sesuaikan tinggal lubang-lubangnya saja kita paskan kita sesuaikan dengan buku petunjuk dan kita kencangan saja untuk murbautnya otomatis bednya akan terakit setelah bednya terakit langsung kita set untuk mesin pemanasnya untuk operasional dari mesin pemanasnya karena sistem pemanasan menggunakan gas LPG jadi jangan lupa untuk selang dan regulatornya dipasang pada mesin dan kepala regulatornya dipasang pada tabung gas LPG untuk gas LPG yang digunakan kami rekomendasikan kapasitas yang 12 kg ke atas karena kenapa? karena sistem operasional mesinnya supaya lebih maksimal dan efektif juga setelah kita memasang selang dan regulator kita koneksikan antara mesin dan tabung gasnya sebagai sumber pemanasnya langsung kita lakukan pengaturan dari panelnya langkah yang pertama pastinya juga kita colokan ke arus listrik setelah kita colokan ke arus listrik kita atur dari timernya dulu timer kita atur kita sesuaikan dengan kebutuhannya ada pun untuk proses pengeringannya antara padi dan jagung pastinya beragam juga durasi antara 6-10 jam ataupun 8-12 jam tergantung jenis kadar airnya dan dimana itu pasti kita harus melakukan penyesuaian untuk proses pengeringannya setelah kita melakukan pengaturan dari timer timer kita atur kita sesuaikan dengan durasi waktu yang ingin kita tentukan setelah itu kita atur juga untuk suhu yang ingin kita gunakan jadi standarnya suhu yang digunakan antara 70-85 derajat saja sudah cukup akan tetapi kalau dirasa ingin mempercepat proses pengeringannya untuk pengaturan termokontrolnya suhu-nya bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan Anda setelah termokontrol tersetting langsung saja kita nyalakan mesinnya dari tombol powernya kita on-kan setelah kita on-kan otomatis disini akan terdengar suara dari blower yang mendorong udara panas yang ada bunyi tik-tik-tiknya ini adalah sistem pemanasan yang berjalan otomatis jadi sistem pemanasannya ini akan berjalan secara otomatis mengikuti dari suhu yang keluar dari mesinnya dimana disitu kita tidak harus menunggu mesin ini saat operasional tapi kita bisa tinggal juga untuk melakukan proses pengeringan atau melakukan pekerjaan yang lainnya juga dimana semua mesin ini sudah kita nyalakan dan kita lihat juga dari sistem operasional semuanya sudah berjalan dengan lancar dan maksimal juga dan ini juga menunjukkan bahwa setiap mesin yang akan kami kirim pasti kita lakukan trial, quality control, dan pengetesan produk juga jadi jangan khawatir untuk pemesanan dengan mesin-mesin kami oke disini saya juga menjawab pertanyaan dari beberapa viewer kita jadi banyak yang menanyakan mengenai kekuatan dari bed air sendiri ini bagaimana jadi saat nanti sebelum kita melakukan proses pengiriman pastinya kita lakukan proses pengecekan juga jadi untuk beban material dan lain-lain pasti kita lakukan pengecekan juga untuk kekuatannya langsung saja kita coba untuk disini saya akan langsung naik ke atas bed dryernya dimana bed dryer ini sudah sangat kuat dan koko meskipun saya loncat-loncat seperti ini menunjukkan dari kapasitas kekuatannya sudah rata mulai dari kanan dan kirinya yang nantinya efektif juga dari proses pengeringannya saat nanti diisi oleh material sebanyak ataupun sesuai dengan kapasitas yang sudah disediakan oke dari operasional mesin ini sendiri juga nanti kita bisa melakukan proses penyalahan secara sekaligus dan nantinya apabila dirasa telah selesai tinggal kita matikan saja dari tombol power yang sudah kita sediakan oke mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan apabila nanti ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah ini jangan lupa di like dan subscribe youtube channel kami komen serta share setelah menambah wawasan pemirsa lainnya dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di playstore ataupun appstore untuk bermuda Anda mengetahui produk-produk pengering dari kami dan jangan lupa juga follow sosial media kami serta kunjungi marketplace kami untuk membesar secara online ketemu lagi dengan saya Ade sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati